selamat menikmati rumah susun rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab rumah susun dapat dibangun di atas tanah A. Hak milik B. Hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara dan C. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan selain dibangun di atas tanah, rumah susun khusus dapat dibangun dengan A. Pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah dan B. Pendaya gunaan tanah wakaf Asas tujuan dan ruang lingkup menurut Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Penyelenggaraan rumah susun berdasarkan pada A. Kesejahteraan B. Keadilan dan pemerataan C. Kenasionalan D. Keterjangkauan dan kemudahan E. Koeficienan dan kemanfaatan B. Kemandirian dan kebersamaan G. Kemitraan H. Keserasian dan keseimbangan I. Keterpaduan C. Kesehatan K. Kelestarian yang berkelanjutan I. Keselamatan, kenyamanan dan kemudahan dan M. Kemanan ketertiban dan keteraturan Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk A. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak dihuni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan pemukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerfaatan ruang dan tanah serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan pemukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dalam perhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan C. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan pemukiman kumuh D. Mengarahkan pengembangan kawasan, perkotaan, yang serasi, seimbang efisien, dan produktif E. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap menguntamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang lain terutama bagi MBR F. Memperdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun G. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan pemukiman yang terpadu H. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan penghunihan, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun Lingkung pengaturan undang-undang ini meliputi A. Pembinaan B. Perencanaan C. Pembangunan D. Penguasaan peminikan dan pemanfaatan E. Pengelolaan F. Peningkatan kualitas G. Pengendalian H. Kelembagaan I. Tugas penewenang J. Hardu kewajiban K. Pendanaan dan sistem pembiayaan I. Peran masyarakat Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gabriela Juniarti Terima kasih Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai undang-undang nomor 20 tahun 2011 Ini pada pasal 11 tentang sertifikat hak pemilikan Sertifikat hak milik Sarusun yang selanjutnya disebut SAM Sarusun adalah Tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas tanah hak milik, hak guna, bangunan, hak pakai di atas negara Serta hak guna, hak guna, atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan Jadi kepemilikan atas Sarusun ini yang kita dapatkan itu berada di atas tanah yang memiliki hak guna, bangunan, dan dapat dipakai di atas tanah negara Di pasal 12, sertifikat kepemilikan bangunan gedung Sarusun yang selanjutnya disebut SKBG adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara atau daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa Jadi itu sertifikat bukti kepemilikan atas Sarusun bukanlah di atas tanah kita Namun merupakan milik negara atau tanah wakaf yang disewakan Di pasal 46 ayat 1 Di pasal 46 ayat 1 Hak kepemilikan atas Sarusun merupakan hak milik atas Sarusun yang bersifat perseorangan Yang terpisah dengan hak bersama atau bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama Di sini hak milik atas Sarusun adalah bersifat pribadi Berbeda dengan hak bersama atau fasilitas bersama Di ayat kedua ada hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dihitung berdasarkan atas MPP Yang dimaksud MPP di sini adalah bagian-bagian, benda, dan tanah bersama berdasarkan luas dan nilai Di pasal 47 ayat 1 Sebagai tanda bukti kepemilikan atas Sarusun Di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara Hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah Hak pengelolaan diterbitkan oleh SHM Sarusun Ada juga di pasal 43 Ada beberapa kebijakan serta terkait peraturan jual-beli rumah susun Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2011 Nah di sini terdapat di pasal 43 ayat 1 Yaitu proses jual-beli Sarusun sebelum pembangunan rumah susun Dapat dilakukan PPJB yang dibuat di hadapan notaris Nah juga ada di ayat 2 Yaitu PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepasian atas Yaitu A. 1. Kepemilikan tanah B. Kepemilikan IMB C. Ketersediaan prasarana dan utilitas umum Dan yang D. Keterbangunan paling sedikit 20% Dan E. Hal yang diperjanjikan Jadi kepemilikan rumah susun memiliki sifat khusus Dan berbeda dengan kepemilikan rumah atau perumahan pada umumnya Sebab kepemilikannya merupakan hunian satuan dan gabungan Dari keseluruhan pemegang hak milik Atau satuan bangunan rumah susun Memang haknya memiliki bersifat perorangan Namun kepemilikannya terpisah Nah ada juga Di sini asas-asas yang berlaku dalam kondominium Termasuk rumah susun Strata title Yaitu Satu asas pemisahan horisontal Dalam memisahkan setiap satuan rumah susun Dengan satuan rumah susun lainnya Yang bersebelahan atau yang selantai Atau setingkat Dan yang kedua ada asas pemisahan vertikal Dalam memisahkan setiap satuan rumah susun Dengan satuan rumah susun yang lainnya Ada di atasnya atau di bawahnya Yaitu yang berbeda lantai atau yang berbeda tingkat Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati